Halo sahabat Street Food Village Ketemu lagi bersama gue kali ini Gue lagi ada di Ruko-Ruko yang ada di Permata Buwana Nah ini kalau sore-sore nih guys Ini ada ini nih Ada jualan kue rangi Wah ini kue jarang nih Mantap nih Kue rangi Ini asli gue tau ini Bisa terima pesanan gitu ya Bisa ya Nanti boleh minta nomor telepon ya dong Dengan siapa nih Pak Heri Sudah lama Pak Heri jualannya Sudah disini udah 10 tahun 10 tahun disini dong Mantap guys pakai gula Gula Jawa Gula Jawa Jadi ini nongkrongnya selalu disini nih Nongkrong kadang-kadang Sore pasti disini Sore jam berapa Sore jam 4 Di Ruko ini nih guys Ruko ini Nanti sorenya pindah ke BCA BCA mana? BCA sini Oh BCA di Ruko-Ruko Permata Buwana ya? Iya ini samping ini Oh kalau pagi dimana? Pagi di Pasar Kuri Pasar Kuri? Iya Emang air garam Ini bawahnya segini nih? Iya bawahnya segini nih Selalu habis tuh gimana nih? Kadang habis kadang nggak Semoga nanti langsung habis ya Amin Ini dia guys Saya aja dagang nggak lama pak 10 tahun ya? Disini 10 tahun jumlahnya semuanya 27 Semuanya total 27 tahun? Pertama saya di kota pak Di kota apa tuh? Di gelodok Gajah Mada Oh kota tuas itu? Di Gajah Mada Oh Gajah Mada Gajah Mada Gajah Mada Arko Arko Ini di Lighthouse Lighthouse Kormata Buwana ya? Kormata Buwana Mantap Oke Jadi kalau mau pesen buat acara-acara bisa ya? Bisa Bisa Acara buat PC Acara-acara bisa Jadi satu begituan 10 ribu? Satu porsi 10 ribu pak Ini saya dari keturunan kakek saya pak Oh dari kakek? Berarti ini generasi keberapa nih? Generasi yang ketiga pak Ketiga ya? Wow Generasi yang ketiga pak Jadi dari apa tadi ini bahannya? Ada kelapa juga ya? Sagu, kelapa, air garam Sama air garam Terus nanti dipakai Udah jawa Udah jawa Biasanya berapa menit nih? Sekitar 2 menit, 3 menit lah 2 menit, 3 menit ya? Terima pesanan Ini gerobaknya Mantap Mengapa besar di Bangun? Berarti 20 tadi 27 tahun Dari Bujangan sampai Bujana keempat Warganya berapa waktu itu? Waktu itu saya jual 400 Eh, 100 perak 1 perak 1 perak ini? Satu porsi gini 100 perak pak 100 perak Sekarang 10 ribu guys Sekarang 10 ribu Nah, kalau menambah satu lagi Ini bahan Ya, mantap Sampai halus Jadi Dibikin sendiri semua ya? Ya, bikin sendiri semua Jadi semua adonannya Kayak Sagu Sagu Kelapanya diparut Kelapa diparut Kelapa diparut Terus disatuin Dikasih air garam Air garam Ini kelapanya halus ya berarti ya? Kelapa, kelapa setengah tua Terus disatuin Dikasih air garam Airnya, jadi air santan ya? Enggak Sama-sama hampasnya Sama hampas ya? Parut Langsung kasih air garam Langsung disatuin sama Sagu Terus disatuin Jadi kalau buat acara-acara nih Ulang tahun Kawinan Sering ya? Jadi bisa langsung bawa berobaknya gini ya? Sering, sering Pak Sampai Kurisanai sering juga Langbang beri Acara gereja, acara keluarga Urisan gitu ya? Iya, urisan Ulang tahun Sampai rumah sakit fisiologi Sampai Tengram Ini ciri khas Betawi Pak Bener-bener Betawi banget Jadi kuenya ini alami Jangan ditutup Kasih Bapak itu tuh Buat makan Sambil nunggu Jemputan biasanya Langsung aja kasih ke itu Nanti saya bungkus lagi Bawa lagi Kasih Ya tuh Pak Buat rame-rame Sambil nunggu Sambil nunggu Jemputan kan Ini buat bersih Pak Oh Pak Apa tuh? Ini sabut kelapa Oh Mantap Mana sabut kelapa Kayak apa tuh? Oh gitu Sambil buat bersihinnya ya? Iya Pak Mantap Sip Ini makanan legend guys Sudah susah dicari Kalau gak ada acara-acara Khusus aja ya Beber Khoang Coo Ng, khoang Biasanya suka ada Ini kan bebas ya, mau kering atau mau Jangan terlalu kering bisa ya Kalau ini kering nih Kalau ya suka garing-garing gitu ya Ini lebih kering Ini lebih crispy Mantap Waktu gini 10 ya 10 diji ya Isinya 12 Ini enak nih anus-anus gini nih Ini kasih kasih yang ibu itu Sambil nunggu Sambil nunggu Sambil nunggu Sambil nunggu Ini semua nungguin Nungguin les nih Di lighthouse Berarti satu lagi Aku lagi guys Bikin lagi guys Masuk apartemen Masuk gereja Acara-acara bisa ya Iya acara-acara bisa Apartemen Gereja Acara uang tanggung Acara nikahan Di sini udah kurang 10 tahun Selamat juga ya Selamat juga ya Jualannya sepuluh tahunannya Terang ini ketemuan dari kakek Jadi berapa? Totalnya 4 ya Kembalinya ambil aja Bungkus 2 ya Jadi total 4 bener ya Masalah ya Bungkus yang ini Yang setengah garing Yang satu garing nanti ya Ini yang setengah garing Ini gula jawa asli Pakai nangka lamba mantep tuh Cukup gulanya Nanti yang di atas gulanya Dikit aja ya Oke guys Ini dia Namanya Kue Rangi Kalau ada yang belum Pernah coba Ataupun yang sudah pernah coba Ini namanya Kue Rangi Kue yang Berbahan dasar Dari sagu Dengan kelapa Dan air garam Tadi informasinya Dari Pak Heri Nah harganya ini Satu paket ini Isinya 12 seginian guys Ini 10 ribu Jadi kalau mau pesen Buat acara-acara Bisa panggil Pak Heri Pak Heri ini jualannya Di daerah Perumahan Ruko-Ruko Permata Buwana Yang Sore-sore hari Ataupun pagi hari Di Pasar Puri guys Oke Sebelum kita cobain Kita doa dulu ya guys Amin Nah Sebenarnya Ini kalau anggus-anggus Ini enak guys Ada rasa Garing-garingnya Oke kita cobain Ini ada rasa Ini nya Guri-guri Guri-guri enak guys Apalagi Dicambur sama gula jawa Ini cocok banget Ini cocok banget Kalau sore hari Ngemil ini Sambil minum kopi Atau minum teh Ini guys Bentuknya kayak gini Ada rasa Angus-angusnya Tapi enak Garing-garing Dan ini enak Ini namanya Kue rangi Jadi kalau yang udah Ataupun belum pernah makan Penasaran Bisa cari guys Mungkin di tempat Teman-teman ada yang jual ini Antul Oke guys Ini edisi Kue rangi Woo Mmm